Kita awali setelah Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa tiga orang meninggal dunia dalam musibah banjir bandang yang... Maksud kami dalam musibah banjir bandang yang menerjang pemukiman warga di Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, Sabtu Malam. Banjir bandang tersebut turut merusak belasan rumah warga. Pasca diguyur hujan deras sejak Sabtu sore, banjir bandang melanda pemukiman warga di Perumahan Jatiendah Regensi, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, Sabtu Malam. Banjir bandang terjadi akibat tanggul anak sungai Cipanjalu tidak bisa menahan debit air sehingga jebol. Air pun meluap dan menerjang belasan rumah warga. Kerusakan meliputi tembok rumah dan pagar. Selain itu, halaman dan jalan dipenuhi lumpur. Beberapa rumah warga pun rata dengan tanah. Menurut warga, banjir bandang diawali suara gemuruh dan datang dengan sangat cepat, setidaknya pukul 10 malam ketika sebagian warga beristirahat. Musibah ini juga menyebabkan tiga nyawa mewayang, satu di antaranya Balita yang masih berusia 17 bulan. Gede banget, terus petir juga gede banget. Nah, terus yang saya dengar sih, Pak Satpam itu udah ngegedorin tiap orang ini, terutama rumah-rumah yang sebelah kanan ini. Digedorin, terus udah gitu, pada teriak-teriak semuanya, saya ngeliat di jendela gitu. Paling berapa menit, semenit atau dua menit, langsung airnya udah langsung tinggi. Udah, apa tuh namanya, mobil-mobil udah pada jalan sendiri. Alifungsilahan di kawasan Bandung diduga ikut memicu meluapnya air, sehingga tanggul tak bisa menahan debit air yang menerjang pemukiman warga. Rezitya Prasajal, Bandung TV Terima kasih. Terima kasih.